Halo teman-teman, kembali lagi di hari Minggu yang cerah, cerah atau enggak ya? Ini sih cerah ya. Di hari Minggu yang cerah ini kita membahas Tokusatsu untuk menggantikan kenangan-kenangan kita pada saat Minggu menonton Tokusatsu. Sebelum kita membahas Tokusatsu hari Minggu, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu. Karena tanpa buah teman-teman juga ruang obrol tidak akan bisa berkembang. Nah, langsung aja kali ini kita akan membahas, mohon maaf, adalah pembahasan yang tertunda sangat lama. Kita pernah membahas Ucukeiji, Gavan sama Sarifan, tapi kita belum membahas Shider. Padahal kita menjanjikan akan membahas Shider. Padahal Shider ini adalah penutup dari trilogi Ucukeiji. Alasannya sama kenapa kami membahasnya telat, karena kami sama-sama enggak suka Shider. Shider itu di masa aku nonton Gavan dan Sarifan, Gavan dan Sarifan. Gavan malu? Iya, disini kan nyebutnya Gavan. Jepangnya juga nyebutnya Gavan kan? Karena V-nya dibaca V. Bener, enggak salah. Jadi nontonnya kalau Gavan dan Sarifan itu nontonnya barengan teman-teman nyewa video, Betamax ataupun VHS di rental, Shider-nya tidak masuk. Jadi aku tidak terpapar Shider, cuma melihat dari poster-poster yang dijual di pasar, gambar-gambar, postcard-postcard segala macam. Baru mulai nonton Shider itu saat aku gabung di Yogyakarta Tokusatsu Fans Club dulu, teman-teman ada yang punya VCD-nya segala macam, terus mulai nonton. Tapi emang enggak suka, enggak suka. Pertama wujudnya aku enggak suka. Kenapa? Karena biru atau? Bentuknya menurutku, menurutku Sarifan itu udah gagah banget. Ya, itu dia. Maksudnya gini, Mas. Shider itu sebenarnya enggak jelek. Ini objektif ya. Tapi karena Sarifannya udah bagus banget, jadi Shider kelihatan, aku downgrade gitu. Iya, betul. Secara teknologi, lebih bagus sebenarnya. Lebih bagus kalau ngomongin teknologi in story-nya. Tapi lampu-lampunya lebih oke. Robotnya juga lebih gede. Bisa jadi robot, bisa jadi senapan, bisa jadi tembakan gitu. Jadi, cuman memang Sarifan itu emang terlalu bagus aja. Jadi, Shider ini setengah kasihan. Dan merah kan. Dan ini sebenarnya agak. Mirip sama. Bukan, teknologi itu kan biasanya. Yang pertama bagus, yang kedua bagus banget. Tuh. Yang ketiga. Ya, kan gabang ke Sarifan mencerminkan itu ya. Iya. Tapi, ini lompat dikit ya, teman-teman. Kalau sudah dimulai sama yang merah dan bagus, Habis itu yang keduanya biru, Kayak Win Spector ke Solbrain kan. Tapi itu nanti. Tapi itu nanti. Jadi, memang, Jadi, memang, Shider itu buat kami berdua less appealing. Less appealing aja. Belum, ini mas, Kalau aku sih temanya, mas. Bukan tema. Kalau, bukan tema ya, apa ya? Apa ya? Apa? Shider itu mesum. Oh, itu karena. Ya, iya sih. Si Ani. Ani, ceweknya itu. Jadi, sering banget. Rock pendek. Memang pakai rock pendek. Tapi, memang Ani itu kan pada saat itu, Aku gak tahu sebenarnya apakah model graver atau... Iya, graver kali ya. Dan, tokoh utamanya, Si Shider-nya sebenarnya. Aku lupa namanya siapa. Dan, Dan, Kalau gak salah. Ini namanya juga gak suka. Itu kan cucunya Subraya. Seingatku cucunya Eji Surburaya dia itu. Dia juga foto model. Makanya, Dia, Pemeran Shider itu, Menjadi, Kurang begitu diminati, Dibandingkan Kenji Ohba dan Hiroshi Watari, Yang memang, Stanman. Ya, ya. Yang melakukan adegan pertarungannya, Kita tuh bisa believe, Gavan dan Sarivan tuh sebelum berubah, Dan setelah berubah tuh orang yang sama. Tapi kalau Shider itu, Pertarungan sebelum berubah itu, Sangat singkat. Iya, karena, Natur, Natur aktornya ya? Iya, jadi memang, Memang apa namanya, Habis itu Shider-nya, Jor-joran berantemnya. Nah, si Annie, Karakter ceweknya ini, Memang kemudian diekspos lebih, Untuk bisa menarik perhatian. Dieksploitasi ya? Lebih tepatnya itu sih. Supaya penonton tuh, Lebih suka nontonnya gitu. Tapi, Mungkin karena emang udah gak suka, Aku juga gak, Gak nonton itu. Kalau aku gak nyaman, mas. Memang bener sih. Lebih ke gak nyaman. Karena kan, Dua abangnya kan, Heroik sekali. Heroik sekali, ya. Jadi ini tuh, Hah? Betul, betul. You are supposed to, Make me believe, This is the pinnacle of, Ucuk Keiji. Enggak, 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 gitu sih. Betul, betul, betul. Tapi, Aminnya bagus. Maksud gue, Sekali lagi, Kalau yang mau dipuji itu, Konsep, Senjata, konsep, dan lain sebagainya, Itu lebih, Secara production, Lebih proper, Lebih proper, Dan lebih futuristik. Ya, futuristik. Musuh-musuhnya juga bagus. Menariknya, Tolong dicek, Sempat beredar, Atau mungkin sampai sekarang juga, Masih beredar, Cukup banyak musuh-musuhnya, Sider itu, Yang ambil, Unsur-unsur dari Bali. Barong, Leak. Banyak, Banyak kayak gitu. Memang mirip, Memang mirip sekali. Aku gak tahu secara resmi, Ada statementnya, Apa enggak, Dari pihak, Loe-nya segala macam, Karena emang gak nyari juga, Tapi, Kalau kalian cari di internet, Kemungkinan besar sih, Nemu. Hal-hal kayak gitu. Jurusnya, Enggak, Enggak lebih oke, Juga dari, Syarifan slash, Yang berat itu kan, Memang gimana-gimana, Kita gak bisa buat, Gak membandingkan, Sider-nya dengan Syarifan, Dan Gavan, Sebagaimana kita gak bisa, Tidak membandingkan, Rx dengan Black, Dan Solo Brand, Dan Winspector. Yes. Karena, Mau gak mau, Suka gak suka, Nyambung. Ya ketemu, Tokohnya ketemu. Jadi, Sider ini, Mungkin, Kalau dia berdiri-diri, Seperti Spielfan, Atau The Spion, Mungkin kita gak akan, Aku sama sebagusnya, Mungkin nontonnya juga, Tidak akan terlalu, Kok ngini sih? Karena dia, Gak ada bandingannya. Betul. Gak ada bandingannya. Tapi karena ada bandingannya, Jadi kami, Less, Less favorit aja. Bukan berarti yang jelek banget juga, Sebenernya enggak, Enggak yang sejelek itu sih aslinya. Mungkin ada juga, Teman-teman yang memang, Sangat suka Sider. Karena memang, Secara cerita, Mungkin gak jelek sama sekali kan. Dan, Ini aku, Ini pujian ya. Kan ada, Next Generation of, Ucuk Eji kan ya. Nah, Ini tuh yang, Aku sukanya Next Generation of Ucuk Eji tuh. Gavan baru, Saider baru, Syarifan baru. Semuanya, Mewarisi, Karakteristik, Lalu huri. Lalu huri. Sarifan ini, Saider baru, Yang diperankan oleh, Aku lupa namanya, Yang jelas, Dia tuh main di, Kamen Rider OZ. Oh main ya. Jadi, Jadi salah satu, Second Rider nya. Yaitu, Mesum. Karakteristik, Saider tuh, Salah satu adalah, Mesum, Kocak. Tidak terlalu serius, Gitu. Sebagai, Yang, Sarifan, Next Generation, Berdarah-darah. Bukan serius lagi, Berdarah-darah. Nah, Itu sih, Itu yang kemudian kita, Mungkin, Gak cocok ya, Dengan Saider ya. Bukan jelek banget, Tapi memang, Buatku sama Mas Bagus, Kebetulan kami sepakat, Tapi tidak menemukan, Hal yang bisa, Dinikmati lebih baik, Dari Saider. Yes. Itu dia. Makanya kontennya tertunda, Mas Bagus sebenernya males, Tapi aku maksa, Harus. Harus, Karena ditutup, Dengan Saider. Karena kita, Nanti pengen bahas Jaspion sama, Eh, Iya sih, Spilfan. Tapi kan, Kalau kita gak bahas Saider, Kan ada yang lompat. Jaspion, Spilfan, Metarder. Nah, Oke, Itu aja hal ya. Kita kan habis ini, Bahas-bahas hal. Oke, Itu aja dulu, Konten kita soal Saider. Nah, Suka-gak suka, Masalahnya adalah, Kita agak kesusahan, Nyari film ini, Nyari Saider ini, Secara legal, Setelah ini. Ada teman-teman yang nanyain, Memang, Tokusatsu belum, Seterbuka itu untuk legal. Kecuali Suburaya. Top Suburaya. Kapan, Rui seperti Suburaya? Gak tau. Oke, Itu aja teman-teman, Bulan Tokusatsu di hari minggu ini, Sampai ketemu di konten Tokusatsu selanjutnya, Jangan lupa, Comment, Tentang Tokusatsu yang kalian pengen kita untuk bahas. Bye.